Film ini adalah episode ketiga kelanjutan dari serial Suma Sogakuseni Naru Bagi yang baru nonton dan mampir saya sarankan untuk nonton episode pertama dan keduanya Biar paham alur ceritanya Link episode pertama dan kedua ada di kolom deskripsi ya boy Oke langsung aja kita ke alur filmnya Episode ketiga diawali dengan flashback saat Kaisuke, Takae, dan Mai Bertamasya 10 tahun yang lalu ke sebuah wahana untuk melihat pertunjukan paus orca Waktu itu Kaisuke terlambat datang ke wahana dan akhirnya gagal melihat pertunjukan paus orca Mereka hanya bisa melihat paus beluga yang sangat imut sekali saat itu Tapi walaupun mereka gagal melihat pertunjukan paus orca Mereka masih sangat terlihat amat bahagia kala itu Dan kita kembali saat episode kedua berakhir kemarin Di saat ibunya Takae memarahi dirinya karena keluar tanpa izin dari ibunya Ternyata ibu Takae tidak jadi memarahi dirinya Ia hanya mengkhawatirkan Takae saat itu yang pergi entah kemana tanpa sepengetahuannya Di tempat lain sebelum berangkat kerja Kaisuke menunggu Takae saat itu untuk mengambil bekal yang biasa Takae berikan kepadanya Tapi saat itu Takae tidak datang Alah hasil Kaisuke pun jadi khawatir kepadanya Bahkan sampai di kantor pun Kaisuke masih menunggu pesan balasan dari Takae yang tidak kunjung membaca pesannya Kaisuke sangat panik sampai-sampai teman-temannya menganggap Kaisuke ODGJ Karena suasana hatinya yang berubah-rubah Kemarin sedih, lalu gembira, sedih lagi Di tempat lain Mai kini sudah mulai bekerja Mai bekerja sebagai pengawas di sebuah perusahaan Dan tugasnya kini mengajar di sana untuk mengajar komputer Saat itu Mai mengajar seorang pria anak dari kepala perusahaan di sana Walaupun awalnya lelaki itu tampak tidak mau belajar komputer Tapi demi usaha ayahnya agar tidak tutup Dia pun mau belajar dengan Mai Dan Kaisuke masih saja resah dan gelisah Karena Takae yang tidak kunjung membaca dan membalas pesannya Moria pun datang menghampiri Kaisuke yang tampak gelisah Moria pun menawarkan makan siangnya kepada Kaisuke untuk ia cicipi Dan tiba-tiba pesan Kaisuke pun dibaca oleh Takae Kaisuke senangnya bukan main Cuma karena pesannya yang sudah dibaca Melihat kelakuan Kaisuke itu pun Moria amat senang dan gemas melihatnya Kaisuke pun lanjut menelpon Takae Karena khawatir tidak membalas pesannya dari pagi Ternyata Takae memang sengaja tidak membuatkannya bekal hari ini Karena memang dia punya kesibukan sendiri sebagai anak SD Takae juga was-was pada ibunya yang sudah mencurigainya kemarin Karena selalu membuat bekal setiap pagi Takae yang sembunyi-sembunyi menelpon Kaisuke pun Tiba-tiba dihampiri oleh anak lelaki yang nembak dia waktu lalu Anak itu ingin berterima kasih Karena Takae telah melihat pertandingannya waktu main bola kemarin Tapi dengan pedenya dia meminta Takae untuk melihat pertandingannya lagi esok Karena ia malah menganggap Takae sudah menjadi pacarnya Mai yang sore itu sedang menunggu bus untuk pulang ke rumahnya Tiba-tiba dihampiri oleh lelaki yang belajar komputer kepadanya tadi Yaitu Renji Renji mengajak Mai untuk makan dulu sebentar bersamanya Karena bus di tempat itu baru akan lewat satu jam lagi Mereka pun akhirnya makan di sebuah resto kecil di pinggir jalan Keduanya terlihat amat canggung Tapi Renji berterima kasih kepada Mai Karena sudah berusaha keras mau mengajarinya Ia pun meminta izin pada Mai untuk bisa menelponnya jika ia butuh bantuan Jikalau ada kesulitan dalam pembelajarannya Sepertinya ada sedikit benih-benih cinta disini Kesokan harinya Yuri yang baru pulang makan di resto Saat ia hendak pulang ke rumah Tiba-tiba Takai sudah berada di depan rumahnya menunggu Yuri Lantas Yuri pun heran Kenapa anak SD itu tahu rumahnya Begitu masuk Takai langsung membersihkan semua sampah-sampah yang berserakan di rumah Yuri Sambil mengomel Dan itu benar-benar mengingatkan Yuri akan kakaknya Takai dahulu Sewaktu ia masih hidup Tapi tetap saja Yuri masih belum bisa percaya Dengan Takai yang berenkarnasi menjadi anak SD sekarang Yuri lantas mempertanyakan alasannya selalu datang menemui keluarganya Yaitu Kaisuke dan Mai Yuri mencurigai Takai hanyalah anak yang mencari perhatian Karena waktu lalu ia mengikutinya sampai ke rumah Dan mendengar ibunya Takai berteriak-teriak dan marah-marah padanya Yuri menganggap Takai hanya lari dari kenyataan hidupnya Dan memilih mencari perhatian dengan keluarga Kaisuke Tapi saat Yuri sedang ngomel ngeluh-ngeluh sendiri Takai memberikan saran kepadanya agar bisa menjadi orang yang lebih baik Tidak hanya bisa mengeluh setiap hari Karena Takai tahu bahwa Yuri punya bakat menjadi seorang penulis komik atau novel Dan memintanya untuk tidak menyanyiakan kesempatan dan bakatnya Setelah Takai pergi Yuri malah tiba-tiba mengejarnya sampai ke jalan Dan tiba-tiba malah meminta Takai untuk memarahinya lagi Tampaknya Yuri sudah agak percaya Kalau anak SD itu memang reinkarnasi kakaknya Takai Malam harinya saat Kaisuke di warung sendirian Yang kesepian karena Takai tidak juga datang waktu itu Ia malah mendapatkan pencerahan dari pemilik warung Kaisuke pun mendapatkan ide supaya hubungannya Mai dan juga Takai yang sekarang menjadi lebih erat Yaitu dengan meluangkan waktu bersama atau berlibur bersama sebagai keluarga Kesokan harinya Kaisuke pun menghampiri Takai di jalan Saat hendak pergi kerja sambil memberikan bekal untuknya Lantas Kaisuke pun mengajak Takai untuk pergi bertamashia bersama Awalnya Takai tampak ragu Tapi akhirnya Takai mengiakan ajakan Kaisuke untuk pergi bertamashia sebagai sebuah keluarga Malam harinya Kaisuke pun menelpon Takai masih membahas tamashia mereka Kaisuke memutuskan untuk pergi bertamashia hari minggu Tapi saat Takai meminta izin kepada ibunya untuk pergi hari minggu Malah ibunya mengatakan bahwa Takai pernah meminta kepada ibunya Untuk berlibur bersama juga dan membelikannya sebuah permen kapas Tapi mendengar itu Takai bahkan tidak ingat pernah meminta kepada ibunya Untuk membelikannya permen kapas hari minggu Sepertinya ingatan Takai memang benar-benar sudah hilang sebagai anak SD Lantas Takai pun meminta maaf kepada Kaisuke Karena tidak bisa ikut mereka hari minggu ini Karena ada janji dengan ibunya Tapi ketika pagi hari Takai sudah siap-siap berangkat dengan ibunya Tiba-tiba saja ibunya seperti lupa dengan Takai Dan malah akan pergi dengan orang lain hari itu Alhasil Takai pun menjumpai Kaisuke dan Mai Untuk bertamashia bersama mereka Walaupun dengan hati yang galau Dan akhirnya mereka bisa bertamashia bersama Di tempat yang sama seperti 10 tahun yang lalu Di sana mereka masih bisa melihat paus beluga yang sama seperti waktu itu Dan kali ini mereka bisa melihat pertunjukan paus orka Berkat kegigihan Kaisuke mencari tiket agar tidak terlambat seperti 10 tahun yang lalu Tapi saat Kaisuke sedang mencari tiket Mai dan Takai pun berbincang-bincang Mai membahas tentang lamaran Kaisuke kepada Takai waktu itu Apakah Takai mau menerimanya dan menikah lagi dengan Kaisuke saat usianya 18 tahun nanti? Namun Takai belum bisa menjawabnya untuk saat ini Sepertinya Takai masih memiliki sedikit keraguan di hatinya Lantas Takai pun meminta izin untuk pergi ke toilet saat itu kepada Mai Tapi setelah beberapa lama kemudian Takai tidak kunjung kembali dari toilet Kaisuke dan Mai pun panik bukan main saat itu Kaisuke yang hendak menelpon Takai pun tidak bisa Karena handphonenya yang dititipkan pada Mai Kaisuke berlari ke sana kemari mencari Takai Tapi tidak kunjung ketemu juga Hingga sampai di tempat pertunjukan Paus Orca Karena begitu cemasnya Kaisuke Lantas ia berteriak sekuat-kuatnya memanggil Takai Dan tiba-tiba Takai pun menghampiri Kaisuke di situ Kaisuke dan Mai begitu panik karena tidak bisa menemukan Takai di mana-mana Mereka pikir bahwa mereka akan kehilangan Takai untuk sekali lagi Hingga membuat Kaisuke dan Mai sangat panik sekali saat itu Dan saat mereka hendak pulang Di pinggir pantai Kaisuke membahas foto yang ada di handphone Takai Yaitu ibunya saat ini Kaisuke terpikirkan untuk bertemu dengan orang tuanya Takai saat ini Untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi Dan memberitahukan bahwa anaknya adalah reinkarnasi dari istrinya yaitu Takai Agar mereka tidak sembunyi-sembunyi lagi seperti ini dan bisa hidup dengan bahagia sebagai keluarga Tapi Takai saat itu meminta Kaisuke dengan tegas Agar dirinya tidak ikut campur urusan keluarganya Takai meminta agar urusan keluarganya hanya dia yang akan menanganinya sendiri Akhirnya mereka pun berpisah berpamitan untuk pulang di tengah jalan Dengan Takai yang tidak ingin diantar pulang oleh mereka berdua Dan entah kenapa sepertinya ada sedikit penyesalan di hati Takai Di rumah Mai dan juga Kaisuke sepertinya amat sedih kala itu Padahal mereka semua baru saja menghabiskan waktu bersama dengan Takai Tapi Mai menyadari bahwa kembalinya ibunya Takai Bahkan tidak bisa menjamin kebahagiaan mereka seperti saat dahulu kala Itu semua dikarenakan Takai yang saat ini berinkarnasi menjadi anak SD Dan Takai juga mempunyai keluarganya sendiri yang harus ia jaga Mai berpikir bahwa mustahil untuk membuat keluarga mereka bahagia seperti dahulu kala Singkat cerita, keesokan harinya saat Takai di sekolah Ia dihampiri oleh Moriya saat itu Moriya pun mengajak Takai untuk pergi ke warung langganan biasa Kaisuke Di sana mereka berbincang-bincang sambil memesan makanan Tapi di sela-sela perbincangan mereka Takai tiba-tiba menanyakan kepada Moriya Apakah dia menyukai Kaisuke? Moriya pun tentu kaget mendengar pertanyaan itu dari seorang anak SD Tapi ternyata malah Moriya mengakui bahwasannya dia memang menyukai Kaisuke Moriya menyukai sifatnya yang sangat baik Dan dia juga merasa sangat tenang jika ia berada di dekat Kaisuke Mendengar langsung itu semua dari Moriya Sepertinya Takai agak sedikit sedih dan cemburu Setelah itu Takai pun pergi mengunjungi Yuri di rumahnya Dengan raut wajah yang lemas dan sedih Takai mengira bahwa perkataan Yuri waktu lalu itu benar Bahwa kebersamaannya selama ini dengan Kaisuke dan Mai Hanyalah pelarian saja Untuk lari dari kenyataan hidupnya Bahwa ia saat ini adalah seorang anak SD Lantas Takai pun menanyakan pendapat Yuri Tentang dirinya sewaktu masih hidup itu seperti apa Dan bagaimana di mata mereka Yuri mengatakan bahwa kakaknya Takai adalah orang yang sangat kuat Dan sangat bisa diandalkan Saking bisa diandalkannya Bahkan orang-orang yang dekat dengan dirinya Jadi terlihat seperti tidak berguna Karena mereka malah jadi hanya mengandalkan dirinya Takai Dan akhirnya mereka semua malah terlihat seperti dimanja Mendengar itu semua dari Yuri Lantas Takai pun berpikir Apakah keputusannya untuk kembali bersama Kaisuke dan Mai Adalah keputusan yang benar Takai pun pulang ke rumahnya Dan dengan hati yang gundah Sambil merapikan seisi rumah Dia berpikiran bahwa dia tidak seharusnya kembali Karena disinilah rumahnya sekarang Tapi tiba-tiba Kaisuke pun menelpon Takae dan menyuruhnya untuk segera datang ke rumah Karena ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan Sesampainya di rumah Ternyata Kaisuke dan Mai Mempersiapkan dan membuat kejutan ulang tahun untuknya Kaisuke bahkan dengan susah payah membuatkan kue ulang tahun Khusus untuk Takae yang berbentuk paus beluga Walaupun tidak ada mirip-miripnya sama sekali sama paus beluga Takae sangat terharu dengan kejutan itu Karena Kaisuke masih mengingat ulang tahunnya Di ulang tahunnya itu Kaisuke meminta kepada Takae Untuk tidak menanggung semua beban sendirian Kaisuke ingin Takae bisa mengandalkan mereka juga Karena selama ini mereka lah yang sangat mengandalkan Takae Walaupun sekarang dirinya menjadi anak SD Tapi Kaisuke dan Mai Ingin mereka semua tetap bersama Sebagai sebuah keluarga Mendengar itu semua Lantas Takae pun menangis sejadi-jadinya di sudut ruangan Karena selama ini Ia merasa bahwa dia hanya lari dari kenyataan hidupnya Sebagai anak SD Padahal Kaisuke dan Mai Masih sangat dan sangat sayang dengan Takae Dan juga Masih sangat mengharapkan dirinya Agar bisa bersama sebagai sebuah keluarga Setelah semuanya Akhirnya malam itu pun mereka merayakan ulang tahun Takae Dengan gembira Sebagai sebuah keluarga Dan tidak lupa juga Mereka menulis surat formulir perjanjian Bahwasannya mereka berdua akan menikah kembali Saat usia Takae 18 tahun nanti Di tempat lain Yuri akhirnya mulai memikirkan kembali Kata-kata Takae kepadanya Untuk tidak menyanyiakan kesempatan Dan bakatnya Yuri pun memutuskan untuk mulai menulis komik Atau novelnya lagi Tapi tiba-tiba Yuri melihat sebuah karangan novel Tentang sebuah reinkarnasi Yang ditulis oleh seorang wanita saat itu Yang di dalam novel itu dituliskan berdasarkan kisah nyata katanya Kemudian Kaesuke dan Mei pun mengantarkan pulang Takae ke rumahnya Namun saat itu ibunya Takae melihat mereka disana Ibunya Takae pun langsung menghentikan taksi Dan menggedor pintu taksi Yang Kaesuke tumpangi saat itu Dan episode ketiga Suma Soga Kuseninaru pun bersambung disini Lumayan agak sedih ya episode ketiga ini Lumayan bisa membuat saya mencucurkan air mata pokoknya Nah buat kalian yang juga masih sangat penasaran Jangan lewatkan episode selanjutnya minggu depan Jangan lupa juga itu tombol like Sama tombol subscribe di bawah Dipencet-pencet dulu Biar gak ketinggalan episode selanjutnya Oke Segitu aja dulu film kali ini Sampai jumpa di film selanjutnya Dan Ciao Ciao